Kita bisa dibuat regulasi, jadi... Komisi 3 DPRD Kota Sukaumi menerima langsung kunjungan perwakilan penggiat pendidikan swasta di Kota Sukaumi. Dalam agenanya, kunjungan kali ini dilakukan audiensi untuk pembahasan polemik proses penerimaan peserta didik baru pada tahun 2024 ini. Dalam keterangannya, Bambang Herwanto, selaku anggota Komisi 3 DPRD Kota Sukaumi, mengatakan pihak sekolah swasta berharap adanya peran pemerintah dalam mencegah terjadinya titipan siswa ke sekolah sekolah negeri pada proses PPDB berlangsung. Namun demikian, dirinya juga meminta agar sekolah swasta di Kota Sukaumi ini mampu menyetarakan program pendidikan yang ada dengan sekolah negeri, sehingga bisa menjadi pilihan para siswa untuk melanjutkan jinjang sekolahnya. Jadi prinsipnya, pertemuan hari ini adalah pertemuan yang digagas oleh perkenalkan BPS untuk melaksanakan hearing dengan kami Komisi 3, yang mana tujuannya adalah bagaimana prosesi PPDB ke depan itu bisa dilaksanakan dengan secara transparan dan tidak, ya kasarnya tidak ada titip-titipan lah dari semua pihak ya. Dengan dalam rangka tadi, kita berharap, mereka juga berharap, sama kami juga berharap, supaya ruang-ruang yang ada di sekolah swasta pun juga tidak terlalu, tidak tertinggal lah, tidak kosong, tidak ada yang mengisi, karena tadi banyak semua masyarakat yang ingin semuanya masuk ke sekolah negeri. Dan masuknya pun dengan cara yang mungkin tidak tepat, tidak benar gitu ya. Ya tadi seperti yang saya sampaikan, permasalahan ini sebetulnya bukan hanya masalah PPDB ini untuk sekolah-sekolah swasta, banyak sebetulnya, yang menjadi faktor penyebab ruang kelas di swastanya kosong. Kita pengen ke depan itu, sekolah swasta ini bisa betul-betul punya kemampuan yang minimal setara dengan sekolah negeri, sehingga minat wakil masyarakat untuk menyekelkan anaknya ada di sana. Dan pertemuan tersebut juga dihadiri pula oleh perwakilan KCDL 5 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Kalau untuk